Berdasarkan hasil penyelidikan, Polisi Jebus berhasil membongkar dan memeguk seorang wanita pengedar narkoba di Kecamatan Paritiga Bangka Barat, Bangka Belitung. Caro alias Ulin, wanita 44 tahun, warga dosun Bukit Lintang, Desa Puput, ditangkap tim opsnal laba-laba Polsek Jebus sekitar sore hari, ketika sedang menunggu pembeli dan pelanggan di pinggir jalan Desa Air Gantang, Kecamatan Paritiga Bangka Barat. Dalam penangkapan tersebut sedikitnya 5,15 gram narkoba, terdiri dari dua paket masing-masing seberat 4,7 gram dan 0,45 gram narkoba jenis sabu, yang disimpan dalam kotak rokok berhasil disita dan diamankan. Dengan barang bukti tersebut, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Jebus untuk diamankan sementara waktu, guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga menyita dan mengamankan sebuah HP yang diduga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba. Tidak ada uang tunai sebab belum terjadi transaksi jual-beli. Menurut pengakuan tersangka, barang haram tersebut didapat dari seseorang di kota Pangkal Pinang, lokasi Jumatan 12, dan dirinya baru dua kali mengedarkan narkoba di Kecamatan Paritiga Bangka Barat, itu pun selama tiga bulan. Selanjutnya kita lipahkan penyidikannya ke Polres. di Kecamatan Paritiga Bangka Barat, sekitar reskrim narkoba, Kecamatan Paritiga Bangka Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti sendiri, setelah kita lakukan penimbangan, berjumlah kurang lebih 50 gram. Lantaran Mapolsek Jebus tidak memiliki sel tahanan khusus wanita, pelaku yang sudah menjadi tersangka ditahan di Mapolres Bangka Barat dan terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas lima tahun kurungan badan. Dari Kecamatan Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.